Mentor yang suka nge-bully ke Fortune, nah coba tuh, gimana caranya lu bisa meng-handle orang itu? Atau lu cut aja atau lu? Gua bully balik sih dia, lu enggak lah bercanda guys Banyak banget yang dia berasa kayak ya emang orangnya kayak gitu, makanya gua bisa kata-katain dia Nah kan? Nah itu kan, banyak orang yang berasa dirinya bener Bener Tapi itu gak boleh sih, itu... Mungkin kalau anak kecil nanti gedenya mentalnya bakal keganggu Jelas pasti mental halnya Kalau di kerjaan dia jadi gak percaya diri Iya Ini gimana caranya bisa survive di link one kayak gitu Itu kalau bukan Genji juga, kalau gua sih kena mental juga Oh iya iya, gak perlu Genji kena mental Asli asli Oke Selamat datang kembali di Dior Mekari Guys, oh nooo, ini lagi marak-maraknya ya Parah gua di Twitter ngeliat kayak seragam SD, SMP, SMA tuh bisa mukulin orang loh kak Buset Serang bohongan, satu orang kakaknya Terus kayak gak ada apa ya, gak ada rasa bersalah gitu Terus nanti kalau udah viral baru minta maaf Nah itu Itu parah banget, parah banget Pertama sih kayak Terakhir ada dua berita yang berita pertama tuh yang Anaknya itu lagi duduk di tarik kursi sama temennya Ya kan, patah tulang Jatuh Aduh, gila Itu bullyingnya sih Gue gak ngerti ya Mungkin kalau bullying Menurut lu bullying tuh kayak gimana sih Kan ada yang fisik gitu kali ya Ia, ada fisik, ada verbal Ada yang relasional juga Kalau gak salah tuh Istilah-istilahnya masih banyak macem-macem sih Banyak banget ya Macem-macem ya Ih dulu jaman gua SD memang ada kayak gitu-gituan ya Gak ada Namanya apa ya kalau itu ya Apa ya, dulu waktu kecil tuh kalau Apa ya namanya ya Bantuin dong, apa namanya Dicengin Iya dulu kali yang ceng-cengan Dicengin Gila banget sih sekarang Muncul istilah namanya bullying Bullying, bener Itu kayaknya takaran ceng-cengan sama bullying tuh beda deh kak Beda banget Kayaknya bullying itu udah yang Lu udah level yang berbahaya gitu loh maksudnya Buat fisik lu Apalagi mental sekarang Bener Aduh, genzilla gitu Apalagi genji lagi ya Genji lagi yang dibahas Mental breakdancing Aduh, bullying Ini dikit kena mental Iya, bener Tapi bullying itu bahaya sih Bahaya banget Bahaya banget Itu kan kalau di Kita kan ngeliatin ya SD, SMP, SMA gitu ya Di sekolah-sekolah nih Cuman ternyata tuh di kantor juga Banyak loh ternyata Terjadi loh Bisa Apalagi juga kira-kira ya Kalau di kantor Kalau di kantor ya Menurut gua kalau bullying itu Kayak Misalnya nih Lu ngejelekin orang Oh Menurut gua itu bullying sih Oh iya, iya Ngo gosip ya Ngo gosip Eh si Anu begini Eh, males kan lu Tuhan jauhkan sadari yang jahat Jangan jalan loh Untung mengkarnya luar biasa positivitynya Untungnya disini lingkungan gua sehat Alhamdulillah Gua baru untung ketemu Kak Fortuna nih Di tim Kak Fortuna Gak ada gitu-gituan tuh Iya Bersih kita Gua bisa Naik gaji Alhamdulillah Terlalu pasti Terus ya Terus Kayak bullying di kantor nih menurut gua Untung so far ya Selama ini gua belum pernah ketemu Kayak Ngeteriakin Kasar Ngomongnya Wah iya bener sih Itu bisa kan Itu bullying sih menurut gua Itu tuh di kantor-kantor konvensional tuh banyak wah Masih banyak kayak gitu loh Konvensional ya Temen gua juga sering Ada beberapa temen yang Emang konvensional kantornya Yang Emang gap umurnya jauh nih Nah jadi tuh si atasannya bisa Maki-maki gitu Pake bahasa kasar Kayak Gila itu gua Angkat-angkat sih Kayak gitu Alhamdulillah sih gak pernah ya Jangan sampe Bayangin gimana caranya bisa survive di lingkungan kayak gitu Ya itu Itu kalo bukan genji juga Kalo gua sih kena mental juga Wajah Gak perlu genji kena mental Gak perlu genji Asli Kayak banyak banget kan Kalo misalnya Di Coba lu kerja sama Lingkungan yang Kayak begitu Ngomongin Neriakin Kritik Wah parah Blaming-blaming ya Blaming Males banget Dijadikan bahan lucon Itu yang paling gak enak sih Iya sih bener Ah ini juga kak Misalnya Misalnya ada bos-bosa nih Dia ngeliat Apa namanya Karyawannya tuh Masih belum bisa Kan harusnya kan di Ini ya Diajarin Iya dibantu Dibantu gitu Ada yang Di ini kak Malah di Intimidasi Intimidasi Iya Biledekin Aduh Kasian loh sebenernya Orang-orang kayak gitu Makanya Itu tuh masuk bullying kan Bener ya Bener masuk bullying Lu punya pengalaman gak Aduh Kalo gua sih Gua sih denger ada temen aja nih kak Temen gua sih Tapi lu kayaknya Tampang-tampang gak bakal dibully sih Kayaknya lu yang ngebully orang Tapi fun fact ya ya Lu yang bakal ngebully orang sih Fun fact sih kak Fun fact sebetulnya emang Gua Gua tuh Just lu penyelamat temen-temen gue Yang kena bully dulu Jangan percaya guys Serius ini Ini true story guys True story nih SMP SMP Jadi kan Ini pengalaman sekolah dan kerjaan juga lah ya Cuman tuh Gua tuh orangnya suka gak tegan kan kak Terus tuh Namanya tongkrongan tuh Ada aja orang-orang yang Itu Suka Belak-belakan ngomong Suka Suka aneh-aneh ngomongin kan Jadi sering banget tuh Gua nemuin temen-temen gue Temen deket Terus tuh udah Ngata-ngatain Orang yang Sebetulnya gak Harus dikatain Terus Suka Ceng-cengin orang yang Maaf Maksudnya Bergubut buhan Bergubut Ya gitu Marah terjadi Waktu gue sekolah Sampai gue kuliah Jadi Peran gue tuh disitu Gue ngebela banget kak Wah gila Gue tuh paling gak bisa Gue suka gaya lu dah Makanya sebenarnya gue kegazah nih kak Gue gak bisa Orang tertindas kak Wah kacau Udah mau jadi superman loh Aku siap pasang badan Gue tuh Kalo misalnya Ada gerakan-gerakan anti-bully Gue suka ikutan Maksudnya Menyuarakan juga lah Nih guys Yang mau punya gerakan anti-bully Invite Rio Gue ya Nih Nih Terus Gitu ke Fortun Pengalaman gue tuh gitu Jadi gue justru lebih banyak Menyelamatkan temen-temen gue yang Hati lu bakalan Gak tau gue terlalu lembut Kayaknya dibuat Tapi lu masih single sih Ya Itu dia ke Fortun Sebetulnya gue menceritakan ini Supaya apa Supaya Ini udah ngecancolin lu Single guys Iya Kalo ke Fortun Ayo kita ngomong lagi Parah bos-bosan Fortun single juga nih Nah lu gimana Pengalaman gimana Kalo gue sih ya Mungkin nemu kayak banyak Artikel kan Kayak tadi yang gue bilang Terus Tadi gue baca juga Yang Di sekolah Dia tuh sampe bikin Kakinya patah gitu loh Kayak nge-bully sampe kakinya patah Terus Tapi gurunya bilang kayak Yaudah namanya juga anak-anak Nah itu Jadi gue juga punya nih ya Cerita gitu Anak SD Masih umur 7 lah Ape 8 gitu Oke Dia tuh mungkin lebih Bullyingnya lebih kayak Berasanya Itu main-main anak-anak gitu Bukunya dibuang ke tong sampah Gitu ya Oh itu berlebihan sih menurut gue Itu bercanda Lebai banget kan Terus Menurut gue ya Bullying juga ini nih Kayak Lu nyirem air Ke temen lu Atau lu main pistol-pistolan air Tau gak lu Pistol-pistolan air Udah jaman sekarang lu Ini baru nih kabar-baru Iya Ntar udah gak tau Gak tau deh Gak tau deh Terus disemprot ke temennya Oh oke Cewek nih Misalnya di area Wah Area Gitu sih Gak toleransi Kayak gitu-gitu tuh Kayak gitu-gitu kan Nah itu sama aja gitu Menurut gue itu bully Gitu Jelas Jelas Iya kan Nah tapi kalau ada orang yang bilang Namanya juga anak-anak Nah menurut gue Dia terbentuk karena Adanya Tidak ada larangan Maksudnya dia gak tau Batasan untuk kayak Itu tuh sebenernya gak boleh Gitu Iya bener-bener Karena dia berasa Loh Kayaknya itu gak apa-apa deh Gak ditegur Kayak tadi kan gurunya bilang Namanya juga anak-anak gitu Iya Nah kata namanya juga anak-anak itu Justru harusnya yang kayak Ya lu kan harusnya Udah mulai kasih tau Batasan yang tidak Dan enggak Namanya anak-anak itu tuh Yang bikin Apa ya Orang jadi kayak Sama lah kalau dikerja Namanya juga becanda Jadi gak tau kan Sebenernya ya lu Becanda liat-liat juga Gitu Iya sih bener Pendidikan di Di rumah Dan di sekolah Di sekolah Itu sama pentingnya Oh iya Iya bener-bener Emang orang Kalau menurut gue Emang faktor-faktor orang Yang bisa ngebully tuh Kayaknya Faktor utamanya dari lingkungan rumah dulu sih ya Abis itu baru ke sekolah Bener didikan gak sih Dari kecil Dari orang tua Iya Kayaknya dari rumah Baru di ke sekolah kan Jadi tuh kayaknya emang Ada peran orang tua tuh Harusnya gede banget sih Dari Betul Dini gitu gak sih Betul Nah repot kalau udah Terlanjur tuh Sampai gede gak Nah itu Nah Itu yang ngebentuk anak-anak itu Jadi kayak Monster Asli Kayak monster Kayak dia berasa Yaudah itu bercanda gitu Iya Dan apalagi kalau misalnya nih Paling kesel nih Udah dia yang ngebully Dia yang merasa bener Waduh Itu babay aja gitu orang Tapi ada lagi kayak gitu kak Ada ya Di kerjaan juga gitu Banyak banget yang dia berasa kayak Ya emang orangnya kayak gitu Makanya gue bisa kata-katain dia Nah kan Nah itu kan Banyak orang yang berasa dirinya Bener Bener Sebenernya tuh gak boleh sih Itu Mungkin kalau anak kecil Nanti gedenya mentalnya bakal keganggu Jelas Efeknya Pasti mental hal Kalau di kerjaan Dia jadi gak percaya diri Iya Kerjaannya jadi Gak maksimal Betul setuju Setuju Ya jadi KPI nya gak Gak achieve-achieve nanti Okearnya Aduh pasien banget Tapi kalau menurut Kak Fortune ya Misalnya Kak Fortune punya Anak Eh punya anak Ini Anak didik Apa sih namanya Yang punya tim Punya tim di kantor yang Suka ngebully Kak Fortune Nah coba tuh Gimana caranya lu bisa menghandle orang itu Apa lu cut aja atau lu Gue bully balik sih dia Gue enggak lah Bercanda guys Jagoan gue nih Enggak Kalau dia suka ngebully orang Ya pasti gue ajakin dia ngomong One on one Oke one on dulu ya Iya gue bang Tegur dia secara halus lah Tapi kalau memang dia gak bisa berubah Memang ibaratnya nih udah Packagingnya kayak gini nih Kalau gue lebih baik Cut dia sih Karena itu efeknya ke semua tim Maksudnya ke Orang-orang yang lain di tim gue Setuju Kasian kan Betul Nanti malah jadinya dia yang dikucilin Malah jadi mereka yang Tadinya baik Eh Mana jadi ngebully orang Iya 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 Bener-bener Oh domino efek itu ya Jadi bisa begitu ya Iya makanya Jadi mendingan nih yang Kayak gini nih Udahlah Toxic lah ya Iya toxic Ya toxic mau dibuang-buangnya lah Kak Iya makanya Kalau lu yang dibully gimana yuk Wah Yang pertama tadi kan lu ngomong Gue gak mungkin dibully itu ya Iya sih bener sih Gue juga takut sih ngebully lu sih Gak cuman kalau posisi gue dibully Kak Kayaknya gue gak Maksudnya gini Kalau ternyata gue pernah dibully Kayaknya gue gak bakal se Sepede ini sih orangnya Kak Karena gue tau Kalau temen-temen gue tuh yang dibully tuh Orangnya sangat-sangat gak percaya diri Karena Iya kena mental Kena mental Jadi gak bisa ngomong Sepede ini gitu maksudnya Gue pasti ada Ada hal-hal yang gak bisa gue ceritain sih Kak Kalau Kena bully ya gitu Gue gak ngebayangin lagi Cuman maksudnya Apakah ada orang yang Bakal ngebelain gue juga Kalau gue dibully gitu Atau justru orang pada ngedukung Kalau gue dibully kan Aduh Gue orang pertama Gue kebayang sih Sebetulnya banyak kayaknya deh Kak Yang mau ngeliat gue dibully Gue yang pertama sih Gue semenyebalkan diri gitu Kayaknya banyak sebetulnya Gue orang pertama yang ngebully Gue mau gue bikinin loh Gerakan bully Rio Menarik kalau dia mau silahkan Jauhin grupnya Kasian Rio Tapi menurut gue ya Kalau lu jadi orang yang dibully Lu harus punya self defense sih Itu Sebenernya pilihan Lu mau Masuk ke dalam bullian itu Atau lu defense Lu lawan Kalau gak di defense Itu kayak badut tongkrongan kan Jadi badut Aduh enak banget loh Rasanya Tapi balik lagi sih Ke orangnya sendiri sih Ada orang yang Kalau Kalau lu nih Kita buah nih Kita kalau dibully Pasti kita lawan Iya gak sih Iya bener sih Tadi lu bilang kagak lu Bener-bener Tadi lu ya Bener-bener cocoknya guys Udah cocok gitu loh Nah kalau misalnya kita dibully Pasti kita lawan Tapi ada tipe model yang Dia dibully Dia diem makin down Kalau dia mulu diri gimana Nih para pembuli Coba liat-liat lu Oh iya cuy Coba pikir-pikir deh Bayai-bayai lu pada Eh Lu tau gak berita yang Dia dikeluarin dari whatsapp Terus dibunuh temennya Oh iya ada ya kayak Ada lu buka di twitter Bayai-bayai Yang dikeluarin dari grup Gak dijadiin grup admin Dikeluarin kan Dikik sama temennya Dia dikeluarin Gue bunuh temennya Takut banget gue Mungkin dia berasa dibully Iya gak sih Iya bener sih Cuman Dia berasa kayak Kok lu kucilin gue Kan kucilin salah satu bullying Iya juga sih Berarti tuh kita harus punya Manajemen diri juga tuh kak ya Bener Iya kan Penting itu Kita ngomong kayak gini Janjan kita lagi Misalnya ngebully orang Gitu dia makanya Gak sadar kan lu Iya gak sadar bener Maksudnya gimana cara kita Ngerespon orang Itu juga banyak belajar juga tuh Berarti kan Betul Maksudnya gak semua Ya mungkin ada bulan-bulan kecil Yang harusnya cara kita Ngefeedback juga Gak harus sampe segitunya gitu Kayak misalnya Kalau ada grup Masa langsung bunuh diri Itu kan Iya makanya kan Bukan bunuh diri Dibunuh temennya Dibunuh Dibunuh guys Dibunuh Gati lu Iya kan Serem kan Makanya kita harus punya lingkungan Yang sehat sih menurut gue Iya bener-bener Berarti Lu punya tips ya kak Buat temen-temen yang Bekerja mungkin di lingkungan Yang banyak bullian Kalau yang banyak bulliannya Mungkin menurut gue nih ya Kalau misalnya gue di posisi Yang dibully dari Dan lingkungan itu tuh Kayak ngebully gue gitu Mungkin pertama Gue akan coba Self defense sih Oke Tapi kalau ternyata lingkungan Yang gak mendukung nih Gak mendukung kayak semuanya malah Kok malah nge-neken gue ke bawah Gue akan cabut sih Dari lingkungan itu Oh setuju Iya gak sih dibandingin lu Terpuruk Mending gue cabut sih Iya bener-bener Nah kalau di Mekari tuh kayak enaknya Kita tuh ada Kerjasama sama salah satu ini kan Psikolog kan Oh iya bener Itu gue pernah gue pake juga tuh Sudah tiga bulan sekali kan Kita punya Tiga bulan sekali bener Jadi enak Keren loh Mekari Luar biasa Iya Jadi kalau ada hal-hal yang gitu Aduh makasih banyak loh Mekari Senang banget gue Iya asalnya luar biasa Iya keren banget Jadi kalau ada hal-hal yang kita gak enak Ada bullying segala macam Tapi kita masih bisa Ngadu dulu lah gitu Ada pengaduannya Terus abis itu kita bisa ngobrol sama psikolog juga Siapa tau emang ada kita yang salah segala macam gitu loh Betul Itu enak juga itu salah solusi juga Iya ya bagusnya di Mekari SR nya luar biasa loh Kita boleh ngadu Kayak misalnya kalau ada Hal-hal yang Kita gak suka lah Betul Sensitive atau gimana gitu Tapi jangan disalah gunakan ya guys Nah itu balik lagi ke orang masing-masing ya Jadi Maksudnya di Mekari tuh dibuka fasilitas itu lah Menurut gue dia lumayan Lihat kekaryawan juga sih Setuju Setuju Makanya Biar sehat Iya kan Luar biasa sih Itu lingkungan penting sih menurut gue Yoi Kalau misalnya lu punya Apalagi kayak misalnya kita harus punya atasan yang bisa ngebelah kita Nah Itu penting Heka Fortuny Oh bisa lu Oke guys guys siapin nanti minuman buat dia ya Iya sih Minuman aja Minuman aja gak apa-apa Gaji udah naik tadi kan Gaji udah naik Kasih minuman Alhamdulillah Sini-sini begini aja ya guys Podcast-podcast gini seru banget loh Aduh Bener-bener lu Aduh-aduh Nih Oke 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 Kalau menurut gue Itu sih tipsnya tadi Iya ya Dan gue setuju Dan kalau misalnya buat Mungkin ada kantor-kantor lain yang nonton nih Selain Ramakari Mungkin bisa dicontoh ada SR nya ya Ada SR nya tuh mungkin Semacam crisis center gitu lah Jadi kalau hal-hal yang Iya crisis center bener Iya kan Bahasa lu tepat juga ya Iya Iya kan gue Crisis center bener Crisis center Iya ada crisis center Tapi menurut gue kalau di workplace Ya kalau di kerjaan Ya kerja aja lah sesuai Kapasitasnya kita Memberikan yang lebih Gue setuju nih Gak usah bullying Menurut gue Betul Kalau ngobrol Ngobrol sepenuhnya aja Kalau kerja ya Ngobrolin kerjaan Di luar kerjaan Baru lo ngobrol yang lain Jangan ngobrolin kerjaan Kena mental Bener-bener Apalagi Genzy Hati-hati ya Genzy ya Genzy Ah Genzy lagi Kasian Tuh orang Jadi musuh masyarakat nih Genzy Tapi efek banget Gila kalau ngebully Untungnya kita gak ada ya Alhamdulillah sih Gue bersyukur sih di Mekarini Gak ada Karena kita punya Hashtag Bareng Bareng Buka jalan Eh yuk Apa tuh Tapi ya Kalau misalnya bullyingnya Mungkin ada dampak juga gak sih Ke perusahaan Menurut tuh Kaya dampaknya Apa sih Kayak tadi kita udah bahas nih Kaya bullying dalam workplace Kan tadi kan orangnya doang tuh Ya kan Menurut tuh Kalau ke company tuh Apa ya Iya Kalau Kalau sepemikiran gue tuh Bisa jadi Turnover jadi tinggi kak Karena kan orang banyak Gitu bully Ya kan Resign Masuk lagi Orang baru gitu ya Bener Dengan budaya kantor Yang dibiarin begitu aja Ya kan Ya bener Pasti turnovernya tinggi Pertama itu Terus yang kedua Bisa jadi potensi Kasusnya Legalnya Bayangin gak sih Nanti tuh jadi Bayangin kalau misalnya Ada kasus bullying Sampai masalah ke hukum Terus reputasi kantornya Jadi gimana Iya bener Maksudnya Kita kan tim branding kayak Kita udah capek-capek nih Ngebuild brand kantor Gak bagus-bagus Gak ada-gak Kasus cuil doang Beuh Efeknya sampai kemana-mana ya Susah Kalau udah kenal legal Nanti masuk berita Nah itu dia Yang ada bukan branding jualan nih Nah brandingnya jadi jelek kan Nah itu kita gak Bener-bener Parah banget gitu Jadi kalau bullying Bukan ke efek diri sendiri doang ya Iya ke perusahaan juga Dan yang itu yang gak enak juga Masalah Jadinya Karena banyak yang Gak achieve KPI gitu Misalnya gara-gara di bully Kan jadinya Gak bisa ceptar Performersnya turun Nah tiap tahun haul Jadi keliatannya Ini gimana nih kita gak ceptar Bonusnya gak keluar ya Efek lagi ke orang-orang Iya makanya Makin marah kan Bonusnya gak keluar Bullying makin tinggi Efek domino nih Nah efek domino itu keywordnya Tolong temen-temen Stop Itu dia Udah lah cukup lah cukup Jangan lah bully-bully Lumayan juga ya dampaknya ya Berarti dari perusahaan Juga harus Menindaklanjuti Kalo menemukan hal-hal Yang seperti itu Betul SR-nya Itu buat perusahaan Sih gitu sih Kak Pertun Ya untung ya Tadi kita punya SR itu ya Yoi Crisis center HR Mekari Luar biasa Keren Nah Kak Pertun Ketika gue sempet tanya Gimana kalo lu punya tim Yang suka ngebully orang kan Nah sekarang Gue ganti pertanyaannya Kalo misalnya lu punya tim Yang Ternyata suka dibully orang-orang Apa yang lu bakal lakuin gak Gue bully balik tur Gue temen ini Nggak-nggak Nggak guys Bercanda-bercanda Bersambungan gue Gue mungkin akan Cari tau dulu pertama Kenapa dia bisa sampe dibully Oke Apa yang membuat dia dibully kan Oke Pasti ada efeknya dong Tapi kalo memang Kayaknya dia Enggak seperti itu gitu kan Dia baik gitu Mungkin gue akan Encourage orang ini Lebih kayak Gue akan temenin dia Oke Gue akan membuat dia kayak Oke ini sebenernya bukan salah lu gitu Oke Terus Ya udah lu nunjukin aja Dari performance kerja lu Gitu Misalnya biar Hasil yang menjawab Oh Nice Hasil yang menjawab Maksudnya kayak Walaupun misalnya di Bully nya lebih kayak Jadiin lucon Nah itu tuh mungkin gue Yang akan Mencoba memfasilitasi ya Sama yang suka ngebully nya gitu Oh Nice Oke Oh ini lu jangan Seperti ini Karena tim gue Efeknya seperti ini Ini dan ini Gitu Iya Berarti kan Maksudnya lu sebagai leader Akan menciptakan Sebuah safe space Buat si orang ini kan Betul Gue akan ngebantu dia Lebih ke fasilitasi sih Sama orang yang ngebully itu Pasti gue juga akan nanya Kenapa lu ngebully dia gitu Kalau misalnya Enggak gue cuman iseng doang Nah itu tuh Waduh Itu Berawal dari iseng semuanya Bang Itu 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 biasanya mungkin Akan diomongin baik-baik Kalau misalnya sampai gak bisa Akan coba ke HR lah Gitu Oke Pihak lain lagi kan Yang membantu Gitu Oke Nice tuh kak Lu gimana tuh yuk Kalau misalnya Dibully Wah Kalau ada temen gue dibully Wah pasti pasang badan gue Di tim lu lah misalnya ntar Misalnya gue punya tim nih Terus ada yang dibully tim gue Waduh Coba kalau lu as leader Lu bakal ngapain Misalnya gue Denger-denger nih Wah si ini dilalikin gini-gini gitu Gue langsung nyamperin orang yang ngebullynya kak Wih Ngeri Ngeri Tapi gue nanya Iya Gue denger-dengar lu ada masalah nih Gitu Kenapa ya gitu Gue pas nanya why-nya kan Kenapa dia harus ngebully kayak gitu Maksudnya apa karena Dia ngerasa itu becandaan Gitu ya Kalau misalnya becandaan Tapi kan tim gue gak ngerasa becanda Ini kan ceritanya tim gue ngaduh ke gue kan Ya Dia ngaduh gue dibully gitu-gitu Gue pasti nyamperin orang yang ngebullynya langsung Gitu Abis itu lu bantuh bully juga dong Iya gue bully gue Eh gak boleh Gak boleh keser Pasti gue ngomongin ke orang si itu sih Pasti lah ya Kita akan ngebela Iya ngebela tim lah In negara kita sendiri Iya lah jelas lah kak gitu Paling kalau misalnya dia gak bisa dibilangin Ya ngaduh aja ke HR Iya nice Udah paling bener tuh Nice Setuju gue Setuju Gitu sih Ngebela tim tuh nomor satu Iya gue dibelain dulu deh Iya pembahasannya Bullying gitu aja sih Iya kayaknya Jadi tadi tips-tips udah disampai Di work class ya Iya bener-bener Tipsnya juga Lu mau tambahan gak tipsnya Selain tadi kita Self defense Harus keluar dari lingkungannya Ini sih Bisa memposisikan diri aja sebetulnya guys Jadi kalau emang Lu ngerasa Lingkungan itu bisa Mendukung lu buat lebih baik Alhamdulillah Cuma kalau misalnya rata-rata enggak Itu dikomunikasiin aja Terus harus tahu posisinya gitu loh Maksudnya jangan Jangan semena-mena gitu Kadang kan anak-anak baru Yang suka begitu ya Ngeliat Apalagi ini nih Ada juga yang sering terjadi gini kak Dia misalnya Keliharan tahun 96 gitu Misalnya terus ternyata Lidernya tuh di bawah dia umurnya Nah itu kadang nanti si 96 ini Bisa semena-menan sama lidernya nih Iya bener juga Itu juga Lebih muda Padahal kan harusnya gak gitu Iya Kadang yang lebih tua Lebih berasa kayak Gue lebih tua lebih tahu Nah Mas gue kan bisa memposisikan diri gitu Itu salah satu tindakan preventif Bullying gitu ya Setuju gue Setuju Setuju Gitu Oke Tapi kalau misalnya ngejelekin Itu juga gak boleh sih Ah itu gue Rat flek rat flek Tapi menurut gue kalau misalnya Emang lu gak suka sama Peers lu Atau Lidernya lu Yaudah Maksudnya Kalau yang gak suka lu doang Berarti mungkin Masih bisa dibicarakan Iya bener Kalau yang gak suka banyak orang Nah mungkin Itu yang salah Lidernya orang-orangnya Tau lingkungan lu juga Iya bener Iya gak sih Setuju Ya kalau di kerjaan mah Baik-baik aja lah Betul Udah lah Lakukan yang terbaik lah Be the best Betul Be the best Kayak gitu ya kan Yoi Kayak bullying ada impactnya juga Ya kan kalau di kerjaan nanti Takutnya makin jadi gak maksimal Tadi kan Rio udah bilang KPI-nya turun Ya gitu Betul Terus tiba-tiba nanti dia Udah gak ada motivasi Untuk bekerja Ya Mungkin kalau dia gak motivasi Bekerja di company sekarang Kalau sampai next ke company berikutnya Gimana? Waduh Dia berasa dikucilin Jadi dia Yaudah Berasa di hidupnya sendiri aja Kayak bodo diri Kasih Makanya nyamit-nyamit 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 Makanya untungnya Nah untuk company-company lain Gitu ya Mungkin bisa ditiru juga ya Dicontoh gitu SR-nya Mekari kita punya Kayak tadi apa? Crisis center Crisis center Gitu kan Terus jadi Terus juga nyediain Fasilitas untuk mereka bisa Counseling Sama pihak ketiga Betul Menurut gue Gue bersyukur banget Si ada disini Gue juga Terima kasih banget Oke kayaknya Itu aja sih Untuk nextnya kita akan bahas Hal-hal yang menarik lagi Yoi Ini khusus untuk bullying aja Karena lagi marak-maraknya ya Betul Untuk berita-berita bullying Gitu bukan hanya di sekolahan Tapi ternyata di workplace juga ada Saran gue buat temen-temen Kita jauhi bullying Stop bullying Stop bullying And Yaudah Buat temen-temen Semoga sukses juga Dalam pekerjaannya Jadi happy-happy aja Kita bareng-bareng Dan kita bisa buka jalan sama-sama Yeay Dadah guys Sampai jumpa di konten berikutnya Sampai jumpa Di podcast Diarmakari berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton